Setelah dulu dibajak menjadi mahkamah keluarga, hari ini kembali pada kewarasan. Ya, kita salah satunya memang membahas tentang putusan MK, bukan MK-MK ya. Kita bersyukur hari ini dapat kado dari Mahkamah Konstitusi, setelah dulu dibajak menjadi mahkamah keluarga, hari ini kembali pada kewarasan. Ya, jadi kalau dulu kita dihanati secara konstitusional, sekarang kayaknya MK mengembalikan marwah lembaga itu, sehingga menghasilkan putusan yang menurut kita sangat penting. Kenapa? Karena ada tendensi supaya pilkada itu sebanyak-banyaknya kota kosong. Ya, kedua ada tendensi supaya dalam pilkada itu PD Perjuangan tidak bisa bergerak atau mencalonkan diri dengan leluasa. Dan yang ketiga, kami melihat ini adalah kemenangan rakyat. Melawan oligarki parpol yang ingin membajak demokrasi dengan hanya menghadirkan satu calon di daerah. Ya, ini tentu satu kemenangan saya kira yang penting buat kita semua. Karena dengan putusan yang baru ini, maka kita bisa pastikan akan ada lebih dari satu pasang calon di setiap daerah. Artinya kemungkinan kota kosong itu semakin kecil. Dan ini juga akan membuat biaya politik menjadi murah. Karena apa? Tentu partai-partai akan dipaksa untuk memilih pasangan calon terbaik. Bukan pasangan calon yang bisa beli atau bayar mahal dari partai-partai politik. Ini tentu satu kemenangan untuk rakyat dan tentunya juga untuk demokrasi. Itu kalau dari sisi saya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bersama Kompas TV